Saudara seorang penjual jauh-jauh dari Cirebon, Jawa Barat, datang ke Gorontalo hanya untuk menjual mainan alat musik tradisional gamelan di wilayah Provinsi Gorontalo. Meskipun terlihat asing oleh masyarakat Gorontalo, mainan alat musik tradisional itu terlihat cukup menarik perhatian sejumlah pengunjung pasar untuk melihat dan membelinya. Terlihat seorang pria parubayah tengah asik menjual dagangannya di pasar tradisional yang ada di kota Gorontalo. Berbeda dengan yang lain, pria tersebut terlihat menjual mainan alat musik tradisional Jawa yaitu gamelan. Pria bernama Emon itu diketahui berasal dari Cirebon, Jawa Barat dan jauh-jauh datang ke Gorontalo hanya untuk berjualan mainan alat musik tradisional gamelan. Emon mengaku datang ke Gorontalo bersama empat orang rekannya dan sudah berjualan selama dua hari. Sebelumnya Emon mengaku telah berjualan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi dan telah berhasil menjual mainan alat musik tradisional gamelan sebanyak delapan kontainer. Selama di Gorontalo, Emon mengatakan bahwa lokasi yang menjadi target penjualan adalah sekolah, pasar dan juga keliling di wilayah Gorontalo. Kini Emon telah berhasil menjual mainan alat musik gamelan sebanyak 17 buah dengan harga yang bervariasi sesuai dengan ukuran dan bahan yang digunakan. Mainan alat musik tradisional dengan ukuran besar dan menggunakan bahan besi baja dijual dengan 100 ribu rupiah. Sedangkan yang berukuran kecil dan menggunakan besi biasa hanya dijual dengan harga 20 ribu hingga 25 ribu rupiah. Yang jualan ini ya mainan, mainan alat musik tradisional. Ini asalnya dari mana? Asal dari Jawa Barat. Jawa Barat. Cirebon. Nama musiknya? Gamelan. Gamelan. Ini saatnya di Gorontalo, ceritanya bagaimana? Ya kalau di Gorontalo saya sudah ini sih, seluruh wilayah ini sudah delapan kontainer habis. Oh delapan kontainer? Iya, sepropisi dulu. Ini berapa orang yang jual? Lima orang. Ini yang jadi target penjualannya? Ya kira apa? Ya sampai habis. Sampai habis? Iya. Selama ini sudah banyak yang jualan? Ada 17 biji. 17? 17 biji. Yang harga 20 ribuan. Lokasi-lokasi yang penjualannya dengan anak-anak yang dipakai di pasar sih? Di geling, di pasar, di sekolahan. Yang banyak pembeli itu anak-anak atau? Anak-anak banyak, guru-guru suka borong untuk anak sekolah. Menariknya, para pembeli mainan alat musik tradisional juga akan diberikan sebuah lembaran kertas yang berisi beberapa notasi musik yang digunakan untuk berlatih. Meskipun terlihat asing oleh masyarakat Gorontalo, mainan alat musik tradisional itu cukup menarik perhatian sejumlah pengunjung pasar untuk melihat dan membelinya. Seorang pembeli mengaku dengan adanya pedagang yang menjual alat tradisional seperti itu dapat menambah wawasan bagi anak-anak maupun warga Gorontalo terkait budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pertama saya, mungkin ini budaya Jawa bisa masuk ke Gorontalo, mungkin bisa menambah wawasan orang Gorontalo juga untuk mempelajari budaya Jawa. Jadi, bisa menambah wawasan untuk anak-anak di Gorontalo? Iya. Lagi untuk anak-anak, pelajar? Iya, pelajar anak-anak buat menambah wawasan mereka untuk mempelajari budaya. Jadi, 460. Tak hanya sebagai mainan, alat musik tradisional yang dijual itu diharapkan dapat membuat anak-anak lebih produktif dan dapat mengasah kreativitas dalam seni dan kebudayaan.